Hai, apa kabar? Selamat menikmati dunia kita, kita kembali lagi di dunia kita minggu ini, saya Valdia Baru Putri dan Aryat Nebudianto. Kali ini kami akan menampilkan episode serba-serbi kegiatan sosial atau voluntarism menjadi relawan di Amerika Serikat. Yang dilaksanakan pada Martin Luther King Day, lawan social justice di Amerika. Dan banyak orang-orang yang merayakan Martin Luther King Day ini dengan memberikan waktunya menjadi sukarelawan. Nah ini banyak sekali anak-anak muda yang tergabung dalam berbagai LSM maupun kegiatan atau organisasi sosial itu melakukan kerja bakti Valdia ya. Dan dalam cerita yang satu ini, ini ada seorang anak yang membuat sebuah komunitas bernama Kid Changemaker yang fokus pada volunteerism atau sukarelawan. Wah, kita lihat semuanya. My name is Kalem Oh, and I am the founder of a non-profit organization called Kid Changemakers. Eight years ago, when I was six years old, I wanted to make a difference in my community. I wanted to volunteer. And what I found was almost all organizations had age restrictions. Like you had to be at least 18 years old to volunteer. This is when I decided to create my own organization, Kid Changemakers. And Kid Changemakers collaborates with schools, businesses, and other organizations to set up numerous food and collection drives throughout the year to benefit the homeless, foster youth, the food insecure, and other causes. We also try to help inspire and ignite a passion for serving the community and other youth so they can start their own projects. I wanted to help people that couldn't afford food. So today, I did a little presentation and got the kids to do their own little projects. They made cards for veterans. They also created little boxes so they could put money for their own causes and donate that to charity at the end of the summer. My name is Christy Ray, and I'm the president and owner of Pongos Interactive. And I know Kalem from school. He went to school with my daughter. We host Kalem's organization. He did another service project here where they were sorting school supplies for kids. Nearly 2,000 students emptied out their desks and lockers. I know in the beginning he was a little shy about talking to people about volunteering and the importance of sharing and being generous to each other. But as he's grown up and really seen the difference that he's made, he's gotten more confident. And he keeps me really busy. That means driving him to all these different events and volunteering. All my classmates are very supportive of the initiative, the organization. And a lot of them are very excited to help. He's a perfect example of what we encourage students to do here. You know, to really take service as a serious part of being a good citizen and having sound academics. Being involved and doing something beyond yourself. This year I received the Prudential Spirit of Community Awards, which is the largest award that recognizes youth volunteers. Everyone, no matter how old you are or who you are, can make a difference. Everyone can be the force of change and make positive growth in the community. Anak sendiri sudah pernah gak menjadi sukarelawan? Udah, udah pernah. Jadi aku pernah bantu-bantuin niapin makanan untuk warga Tunawisma. Nah ini ngomong-ngomong ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda pemirsa. Mereka melakukan kerja bakti yang cukup unik dan bermanfaat menurut saya ya. Yaitu membersihkan atau merenovasi rumah. Yang fokusnya adalah untuk para lansia. Membantu para lansia. Kate Snyder tinggal di tempat ini lebih dari 18 tahun. Aku mempunyai anakku di sini. Ini adalah tempat yang cantik untuk mempunyai anak. Sekarang aku sendiri dan masih menikmati. Waktu berlalu, rumah ini pun membutuhkan banyak perbaikan. Snyder yang telah pensiun dan masih bekerja dua pekerjaan paruh waktu, tidak mampu memperbaiki tanpa bantuan dari anak-anak muda ini. Grup anak remaja lainnya sedang bekerja di rumah Ursula Brett. Kota Savern di negara bagian Maryland adalah satu dari 30 lokasi di Amerika di mana kelompok ini bekerja. Di setiap lokasi, para remaja dibagi ke dalam lima grup, bekerja di bawah arahan relawan-relawan dewasa. Dalam seminggu di Chesapeake Bay Camp, Direktur Perkemahan Barry Oren mengatakan, bermaja-remaja ini menyumbang total 7.650 jam kerja. Menurut pengurus perkemahan, renovasi gratis membantu para pemilik rumah menghemat biaya. Tapi apa yang didapat oleh para remaja ini tak bisa diukur dengan materi. Dari Maryland VOA. Dunia kita akan kembali nanti masih dengan cerita-cerita seputar dengan kegiatan suparelawan. Atau kegiatan sosial. Bakti sosial. Siapa tahu nanti tergugah ya. Kalau tadi anak-anak sama anak muda aja bisa, Anda pasti juga bisa. Jadi ada komunitas atau organisasi mir laba di sekitar... Mungkin bisa join. Sekitar lingkungan. Mulai dari sekarang. Oke kalau gitu kita istirahat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana tetap di dunia kita. Pemirsa sejumat. Pemirsa. 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 Selamat menikmati